Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo resmi berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pada Minggu 20 Oktober malam WIB. Sementara itu, Mertia Hafid ditunjuk menjadi Menteri Komunikasi dan Digital, masuk dalam Kabinet Merah Putih. Dia menggantikan Budi Ari Setiadi yang menjabat sebagai Menkominfo sejak 17 Juli tahun 2023 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi, Hafidnya sebagaimana yang tadi dipidato beliau Presiden Prabowo saat sumpah jabatan, bahwa ke depan pemerintahan yang berbasis digital. Tutur Mertia di Istana Kepresidenan, Minggu 20 Oktober, fokus Kementerian Komunikasi dan Digital disebutnya tetap sama. Bedanya, ada penambahan perhatian dalam isu terkait pembangunan digital di Indonesia. Penambahan digital ini juga untuk menjawab perkembangan teknologi dan zaman. Artinya, komunikasi ke depan juga berbasis digital, katanya. Politisi Golkar itu turut mengungkap sejumlah pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan kementeriannya. Salah satu yang disorot adalah terkait judi online judul. Perlindungan data pribadi juga menjadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Digital. Isu tersebut kerap menjadi perhatian publik karena kasus pencurian dan peretasan.